Ya ganti-ganti sementara waktu Wali Kota Jambi, Saripasa menuturkan penertiban atau eksekusi perumahan guru lalamo dijadwalkan, namun terkendalo oleh pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi. Pasa menegaskan saat ikut sebagian besar penghuni rumah guru tersebut sudah tidak berhak menepati perumahan tersebut. Penertiban perumahan guru oleh tim patuh pemerintah Kota Jambi sejak beberapa tahap yang dimulai pada kemis 7 Oktober 2021, seyok ianya sudah dijadwalkan sejak lamo. Namun disampaikan Wali Kota Jambi penertiban terkendalo oleh pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi. Pasa menuturkan bahwa sebagian besar penghuni perumahan guru tersebut sudah tidak berhak menepati perumahan tersebut. Sementara waktu saat ikut masih banyak guru-guru yang mengajukan untuk menepati rumah tersebut. Pasa juga menekankan, LAM meminta bantuan kepada Kementerian PUPR untuk membangun rumah susun di wilayah perumahan guru tersebut. Agar fasilitas rumah guru juga bisa digunakan oleh guru non-ASN yang saat ikut masih aktif. Perumahan guru ini kan memang sudah lama kita jadwalkan, kemarin itu karena terkait dengan PPKM level 4, kita pengetahkan dan tidak boleh, nanti akan terjadi penumpukan masa dan hari ini baru diputuskan untuk dilaksanakan eksekusi. Jadi eksekusi ini juga setelah kami pelajari semua juga, setelah kami setuju memang sebagian besar itu yang menempatkan rumah guru itu sudah tidak berhak lagi. Dan kita kasihan juga guru-guru kita yang non-ASN, ASN, yang mengajar di SD, SMP ini tidak bisa mematalkan fasilitas itu. Sehingga mereka harus hewa ke sana, sewa bedeng ini, sewa ini, kos sana, kos ini, kasihan juga gitu. Nah kalau nanti perumahan guru ini sudah kita kosongkan semua, saya sudah bicarakan juga ke Kementerian PUPR untuk meminta bantu membangun rumah susun.